Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 bahwa perang sendiri menggunakan benda mekanik untuk dapat membangunnya dan menurutnya dalam hal membangun ruang virtual teknologi yang digunakan orang-orang di bumi itu masih belum sebanding dengan kemampuannya terkait dengan harta yang diberikan kepada Lao Feng tentunya itu semua Hu Yan Bu dapatkan dengan usaha yang keras Lao Feng yang merasa resah pun bertanya mengapa harus ia yang terpilih padahal dia sendiri bukan orang terkuat di bumi dan alasan mengapa babata memilih Lao Feng sebagai puaris bukan dinilai dari seberapa kuat dirinya namun dari segi bidang otaknya yang paling tinggi dari manusia lain di bumi yang sempat babata perhatikan pada saat perbutan kristal kayu sebelumnya bidang otak milik Lao Feng ini ada di angka 22 posisi kedua ada si pejuang fatikan yang bidang otaknya di angka 16 dan posisi ketiga ada Yeshite dengan bidang otak di angka 15 hal ini juga menunjukkan apabila segala insiden keanehan yang terjadi selama di pulau berkabut semuanya sudah direncanakan oleh babata pada awalnya babata menggunakan kristal kayu untuk mengembangkan anggur kotak awan dan membiarkan tanaman di pulau berkabut menyerap esensinya supaya tanaman di sana berubah menjadi roh tanaman hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pejuang yang pantas dijadikan sebagai puaris namun sebelum babata bisa memilih pejuang yang terpilih terjadi sebuah kesalahan di saat tanaman tersebut dikalahkan dan diambil alih kepemilikan oleh Hong jadi babata memilih untuk memperkuat monster gurita hingga ia bisa menjadi monster tingkat kaisar untuk membuat para pejuang mendatangi pulau kabut hingga pada akhirnya babata memilih laofeng dan menggiringnya dengan pecahan sampai akhirnya laofeng bisa menemukan pintu palka pesawat begitulah asal muasalnya dan setelahnya babata juga mencegah niat laofeng yang hampir memasukkan anggur kontak awan ke dalam ruang penyimpanannya hal ini tidak bisa dilakukan karena tanaman ini adalah makhluk hidup dan kemudian laofeng pun kembali ke atas permukaan karena ini sudah saatnya untuk pulang sebelum menaiki jet cerdas babata juga menyuruh laofeng untuk menggunakan waktu selama perjalanan pulang dimana babata akan membantu laofeng agar anggur kontak awan lebih mengenal jauh tentang siapakah masternya hingga akhirnya mereka pun berada di tengah-tengah jalan pulang sebelum mengeluarkan tanaman kuat tersebut babata terlebih dahulu akan mengoprek-oprek jet cerdas laofeng dengan kemampuan hacking yang lebih pro dari biorka babata kemudian mengubah otoritas dari jet cerdas ini karena otoritas pertama dari jet ini masih dipegang oleh hong sedangkan laofeng cuma memiliki otoritas di nomor dua dalam hal ini memungkinkan hong untuk dapat melihat gerak-gerik laofeng selama dia berada di dalam jetnya jadi babata mendukar otoritas pemiliknya laofeng jadi yang pertama dan hong jadi yang kedua dengan kemampuan babata yang jauh lebih hebat tentunya hong sendiri takkan mampu menyadari otoritas yang telah diubah dan selanjutnya barulah menjalankan niatan sebelumnya babata pun langsung bergerak dan membuka tas laofeng disaat itu pula tanaman tersebut langsung pergi beranjak ke arah MC menurut babata anggur kontak awan merupakan tanaman yang sangat setia dan hanya memiliki satu master selama hidupnya oleh karena itulah sebelum digunakan tanaman ini harus mengenal lebih dalam tentang masternya dan caranya cukup simpel dimana si master hanya perlu memberikan sedikit darahnya kepada tanaman tersebut sesaat setelah laofeng meneteskan darahnya nampak terlihat tanaman tersebut mengambil inisiatif untuk menyembuhkan luka laofeng hal ini menunjukkan apabila anggur kontak awan sangat peduli dan begitu menyukai masternya kemudian babata mengambil sebuah buah berwarna merah dan dia perlihatkan kepada tanaman merambat tersebut disaat yang sama tanaman ini pun mulai bereaksi dan berusaha untuk berebut buah merah dari tangan babata dan ia pun akhirnya bisa merebutnya babata sendiri selalu merasakan ragu dan tidak berani untuk mengembangkan kekuatan dari anggur kontak awan yang masih anakan karena tanaman ini memiliki tingkat perkembangan yang cepat sehingga kerap kali tanaman ini tumbuh lebih kuat daripada masternya sendiri dan membuatnya semakin sulit untuk bisa dikendalikan buah merah yang babata berikan sebelumnya merupakan buah yang juga ditinggalkan oleh huyanbo dan bahkan nilainya lebih tinggi daripada senjata pecahan terkuat laofeng dan masih banyak lagi harta lain yang bisa digunakan laofeng untuk mengembangkan tanaman tersebut dan itu semua tersimpan rapi di dalam ruang penyimpanan sebesar itulah huyanbo menghargai murid penerusnya babata pun lanjut menyatakan setelah MC berada di tingkat penguasa domain dan di saat itulah secara natural babata akan memanggilnya dengan sebutan master jadi babata akan berupaya sebisa mungkin untuk membimbing laofeng menjadi semakin kuat dengan menerapkan metode yang biasa digunakan oleh huyanbo laofeng pun kemudian mengelus-elus partner barunya babata pun menyuruhnya untuk menyimpan tanaman tersebut karena perlu waktu yang lama untuk bisa menyerap kekuatan dari buah merah laofeng pun lanjut menggapai partnernya dan tanaman tersebut pun langsung berjalan melata melingkari tubuhnya dan tak lama berselang laofeng yang masuk ke dalam kelautan kesadarannya kembali bertemu dengan anggur kontak awan yang juga bisa masuk ke dalamnya keduanya seperti menjadi satu dan dari sinilah laofeng mulai faham akan metode mengendalikan tanaman tersebut setelah menjadi satu dengan tanamannya laofeng merasakan tubuhnya seakan-akan dilapisi oleh pakaian yang dingin itu membuatnya sangat nyaman dari arah lain babata menjelaskan setelah memasuki tahap evolusi pertama anggur kontak awan akan sangat berguna untuk dijadikan mode pertahanan sehingga armor dewa hitam takkan lagi dibutuhkan nantinya hingga akhirnya laofeng pun tiba di markas pusat Aula Beladiri Jixian kedatangannya juga langsung disambut oleh sang pemandu AI yang terdapat di Aula Beladiri laofeng kemudian dibuat kaget disaat babata menunjukkan dirinya ke dunia luar laofeng khawatir keberadaan bintang meteorit bisa diketahui oleh orang banyak tapi itu tidak masalah takkan ada satu orang pun yang bisa melihat tubuh babata karena ia menggunakan sistem proyeksi yang ditanamkan di dalam retina mata MC jadi hanya MC lah satu-satunya manusia yang bisa melihat wujud babata di lain hal babata juga langsung faham apabila markas pusat Aula Beladiri di depannya merupakan pesawat antariksa yang cukup besar tapi sayangnya itu juga sudah rusak parah sehingga tidak bisa lagi dioperasikan karena menurutnya jika pesawat tersebut masih berfungsi tentunya itu akan sangat berguna bagi mereka di masa mendatang sebab pesawat yang mampu menembus awan menjadi kendaraan transportasi yang sangat diperlukan dalam petualangan di alam semesta apalagi pesawat bintang meteorit juga sudah tidak bisa digunakan jadi jalan satu-satunya bila ingin berkelana di alam semesta laofeng mesti menemukan banyak reruntuhan pesawat luar angkasa dan menggunakan bahan-bahan yang didapatkan untuk merakit pesawat berukuran kecil dan bagi babata, si AI cerdas yang memiliki kesadarannya sendiri serta pengetahuan yang luas rakit-rakit pesawat jauh lebih mudah daripada rakit pisik kentang menyinggung reruntuhan pesawat dari yang laofeng ketahui selama ini reruntuhan pesawat biasanya ditemukan di dalam reruntuhan peradaban kuno dari semua reruntuhan peradaban kuno yang sudah ditemui oleh manusia banyak dari barang-barang berharga di dalamnya telah diamankan oleh para pejuang dari berbagai negara dalam hal ini laofeng berpikir untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain higher alliance, serikat dagang, dan masih banyak lagi dan kemudian memanfaatkan kristal kayu sebagai alat pertukaran dengan harta yang dibutuhkan untuk merakit pesawat ya, ide laofeng ini cukup bagus menurut babata namun sayangnya dengan tubuh lemahnya saat ini meskipun pesawatnya bisa cepat jadi tapi tubuh MC takkan sanggup menahan gravitasi alam semesta sama sekali jadi percuma dong dan kemudian babata pun berkata kalau dia mau mengambil barang bagus untuk MC eh tapi dia malah bobo cantik dan bobo cantik tersebut mengakhiri episode kali ini ya, buat beberapa episode ke depan mungkin bakal adem-adem aja nih MC-nya bakal fokus latihan dan paling konflik-konflik kecil aja yang bakal muncul yaudah ya segitu dulu dari Bang Min selamat menikmati sub indo by broth3rmax